Saudara, berbagai macam cara dapat dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Polda Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan olahraga bersepeda dengan rute sepanjang 575 km dan pembentangan bendera merah putih sepanjang 75 meter. Dalam rangka memperingati hut ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, Polda Sulawesi Tengah menggelar olahraga sepeda dengan rute sepanjang 575 km yang dimulai di halaman Polda Sulawesi Tengah, Kota Palu, menuju Kabupaten Pargi Mautong, Kabupaten Poso, dan kembali lagi ke Kota Palu. Peserta kegiatan ini dilepas secara resmi oleh Kapolda Brigjen Polisi Nurwindianto dan dalam sambutannya mengatakan Kegiatan ini adalah kesempatan untuk mengukir sejarah, melempiaskan hobi melaksanakan kowes, jelajah hut ke-75 kemerdekaan RI dimana ia menyebutkan ada 3 poin yang bisa diambil, pertama dalam rangka memperingati hut RI ke-75 Republik Indonesia kedua adalah memperketat persatuan dan kesatuan, dimana dalam pelaksanaannya menuju Kabupaten Poso kemudian yang ketiga adalah kesiapan fisik yang final, resornya adalah untuk kesehatan. Inti untuk kegiatan ini adalah 11 goeser dengan selibai atau sepeda lipat dengan jarah tempoh 575 km dari Palu Poso PP kemudian ada kegiatan yang dalam rangka peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-75 ini adalah pembentangan bendera sepanjang 75 meter di Poso Selain itu, Wakapolda Sultan berpesan dalam perjalanannya bukan untuk kompetisi tetapi untuk kebersamaan dan kegembiraan serta menunjukkan aparat kepolisian menjadi duta-duta dalam rangka mempererat kebersamaan untuk melawan segala bentuk radikalisme Tim Liputan TVRI Sulawesi Tengah